Ya Pemirsa, informasi terkait dengan minimnya literasi terkait perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat berdampak pada kesalahan pelaporan pajak. Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan sosialisasi tentang ketentuan umum perpajakan baik melalui sosialisasi oleh Direkturat Jenderal Pajak maupun peningkatan wawasan publik oleh media masa. Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan sosialisasi tentang ketentuan umum perpajakan baik melalui sosialisasi oleh Direkturat Jenderal Pajak maupun peningkatan wawasan publik oleh media masa. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kornia menyampaikan, minimnya literasi terkait perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat berdampak pada kesalahan pelaporan pajak. Untuk itu, Indah meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang ketentuan umum perpajakan atau KUP sehingga wajib pajak dapat menjadi warga negara yang patuh dan paham terhadap ketentuan perpajakan serta dapat membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara. Saya pikir ini juga peran pemerintah, peran dalam hal ini khususnya Direkturat Jenderal Pajak untuk memberikan sosialisasi dan edukasi secara masif agar semakin banyak orang yang tahu tentang ketentuan umum perpajakan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edi Susetio, mengatakan sosialisasi tentang pajak selama ini masih lemah. Menurutnya, sosialisasi perpajakan meningkat hanya saat pelaksanaan Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak. Andreas berharap masukan yang diperoleh dari Mitra Kerja Komisi 11 terkait rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dapat lebih meningkatkan kembali peran serta masyarakat dalam perpajakan tanah air. Dan juga dalam proses pembahasannya, kita akan sebanyak mungkin menggunakan, istilahnya itu, menginformasikan kepada masyarakat, melibatkan masyarakat bahkan lewat diskusi publik. Helmi Darmawan dan Rizki, TVR Parlemen melaporkan.